Putri sulung aktris Nikita Mirzani, Laura Meizani Nasru Asri alias Loli membongkar alasan mengapa ia tak begitu dekat dengan ibu undanya. Seperti diketahui, hubungan antara Loli dengan ibu kandungnya, Nikita Mirzani kini kurang harmonis. Loli yang kini tengah melanjutkan pendidikannya di London, Inggris itu terlibat perseteruan panas dengan Nikita Mirzani. Kendati berstatus sebagai ibu dan anak, Loli mengaku dirinya kurang dekat dengan sosok Nikita Mirzani. Hal itu diungkap Loli lewat unggahan di Instagram story-nya 1, Ura'ah, Rabu, 28 Februari 2024. Loli memberikan pernyataan tersebut setelah salah seorang warganet bertanya apakah remaja 16 tahun itu benar-benar mencintai ibu undanya. Penuh keyakinan Loli pun menyebut ia sangat mencintai ibu yang telah melahirkannya itu. Apakah kamu mencintai ibumu? Tanya salah seorang warganet jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tentu saja aku sangat mencintainya, jawab Loli. Sontak saja mantan anak sambung Antonio Dedola itu menceritakan momen kurang menyenangkan saat bersama ibu undanya. Tapi sepanjang hidupku dia membuat dampak negatif pada kesehatan mentalku, terangnya. Hal itu juga yang membuat Loli memiliki ikatan yang kurang erat dengan Nikita Mirzani meski berstatus sebagai ibu dan anak. Karena hal-hal yang dia alami dan kenakan kepadaku, aku tidak pernah memiliki ikatan yang erat dengan ibuku, tandasnya. Loli pun tak pernah mengungkapkan perasaannya kepada sang ibu unda buntut dari persoalan tersebut. Karena dia tidak benar-benar mendengarkan aku, aku tidak pernah bisa mengungkapkan perasaanku atau jujur sepenuhnya kepadanya, Beber Loli. Sejak berseteru dengan Nikita Mirzani, Loli kerap mencurahkan isi hatinya di sosial media. Bahkan dikabarkan sebelumnya, Loli kedapatan mengunggah aksinya menangis di sosial media saat mencurahkan isi hatinya. Alih-alih iba pada nasib putrinya kini, Nikita Mirzani justru terkesan tak peduli. Dalam komentar yang diberikannya, bintang film Jodoh Wasiat Bapak itu menyinggung soal pengorbanan dan pejuangannya membesarkan Loli sebagai orang tua tunggal. Saya seorang ibu yang melahirkan sendiri, mencari nafkah sendiri, saya tahu bagaimana saya mengurus anak saya, kata Nikita Mirzani. Ia beranggapan selama ini sudah berusaha menjadi ibu yang terbaik untuk ketiga anaknya. Saya sebagai seorang ibu sudah mengurus anak-anak saya dengan baik, terusnya. Namun ketika anaknya beranjak dewasa dan tak sesuai dengan apa yang diharapkan, Nikita Mirzani menyebut hal itu di luar kendalinya. Ketika mereka beranjak dewasa dan ternyata mereka tidak sesuai dengan yang saya harapkan, itu sudah bukan wonang saya dan kewajiban saya lagi. Kalau saya tidak mengurus anak saya, mungkin anak saya sudah terlantar, mungkin anak saya sudah jadi pengemis di lampu merah. Mungkin anak-anak saya tidak akan sekolah di tempat-tempat yang mungkin saja kalian tidak bisa memasukkan anak kalian di sekolah tersebut. Pungkas Nikita Mirzani Vibun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.